Oh, ekspresinya yang itu ya. Orang mungkin berpikir bahwa kamu mencoba untuk mengejek keplau. We're getting divorced. Oh, udah berserai. Jimin baru saja menjalani operasi. Itu hanya kalung agama kan? Para anggota dididik tentang agama. Anjala, saya Oce Ngedol. Yusro Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek kaca dong ya? Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi, nggak bebek kaca, keep fighting guys, don't give up. Nah, cingguh untuk hari ini, kita akan membahas topi-topi terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan, update informasi terbarunya, yuk berhubungan subscribe channel aku sekarang juga, dan jangan lupa juga ini buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke, cingguh untuk topi pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Dance Kang, yang baru-baru ini mendapatkan kritikan dikarenakan kapuran terbarunya mengenai keplau yang watada. Nah, di sini ada seorang OP di komunitas online Korea, yaitu Deku, menuliskan postingan yang bercudul Apa Yang Dilakukan Oleh Dance Kang? Dia sangat tidak disukai. Jika kamu akan menari, ya lakukan dengan benar dong. Ekspresinya sangat menjijikan, dan itu juga membuatku ingin, waduh, katanya kasar ya, kita sensor aja. Keplau adalah satu-satunya grup di mana dia menari seperti itu. Apakah Anda pikir Anda sesuatu yang hanya dikenakan Anda mengundang beberapa selebriti ke rumah Anda? Apakah menurut Anda, ini akan menempatkan Anda pada label Song Honsu? Jadi, untuk kemarin pasti saja, Song Honsu ini katanya adalah TikToker Korea populer yang dikenal menggunakan wajahnya dengan cara yang lucu. Oke, dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen mengenai hal tersebut. Apakah orang benar-benar akan terus melindunginya bahkan ketika dia menari untuk idol pria dan idol wanita seperti itu? Hanya dikarenakan dia selalu seperti ini. Saya tidak mengerti perisainya. Siapa yang peduli dengan ekspresinya atau tidak, kita harus berhenti memberi Denskang minat apapun. Hanya dikenakan kita memberikan perhatian, oke, kita abaikan. Itu memungkinkan dia untuk mengundang selebriti ke rumahnya. Ini benar-benar kacau. Kenapa mereka pergi ke rumahnya? Ini kacau ya. Bahkan pelanggannya setuju. Jadi, berhentilah mengatakan ini. Hanya dari penggemar. Ini itu rendah. Jadi, untuk pelanggan atau subscribernya Denskang itu berkomentar seperti ini, Denskang nim. Kali ini, videomu tidak dianggap sepilih atau menyenangkan. Kupikir ekspresimu sangat aneh deh. Aku merasa, orang mungkin berpikir bahwa kamu mencoba untuk mengejek Keplo. Aku merasa kamu harus dianggap sebagai figur publik sampai-sampai selebriti mengunjungi di rumahmu. Jadi, memasang video couple seperti ini bisa membuat Keplo merasa tidak enak sampai terhadap tertentukan. Itu bahkan, bukan cara Keplo bereaksi di atas panggung. Saya berharap lagu mereka naik dari 102 ke 100 di cat harian. Sekarang mereka telah menghentikan promosi, momentum mereka kurang. Saya gak berterima kasih dikarenakan dia mengkapor tarian mereka. What that the Keplo itu berada di posisi 7 atau 8 di platform music terbesar Jepang, Apple Music selama 2 minggu, dan masih di atas rata-rata. Mereka juga mencapai nomor 5 pada musik latar mingguan TikTok. Ada banyak orang yang menari dengan lagu mereka di TikTok dengan orang-orang menggubahnya dengan tarian 02. Apa yang Denskang lakukan sebenarnya bermanfaat sih bagi Ruki. Tidak, tetapi benar-benar terkejut dengan video ini. Bahkan sebagai inom penggemar Keplo. Saya pergi menonton untuk melihat seberapa parah itu udah memang sedikit banyak. Dia memang terkenal dikenakan acting-nya yang berlebihan, tapi menurutku dia agak tidak menyenangkan untuk kali ini. Dan seperti apa sih video Denskang yang nge-cover untuk Keplo yang wadada sampai mendapatkan banyak sekali hit comment? Langsung aja kita tonton videonya bersama-sama ya, cinggu. Nih, kain. Wih, Che Hyun ya, cantik banget. Oke, udah pake wig mirip Che Hyun juga loh di sini, guys. Wuuu, wadada, wadada, Che Hyun. Oke, bagus, gerakannya keren. Gila, tariannya bagus banget, guys, amazing. Aduh, oh, ekspresinya yang itu ya. Oke, I see. Oh, ekspresinya yang itu juga. Tapi buat kita trapling sih yang tadi itu. Hey. Oke, I see, I see, I see, I see. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana kabaran untuk Dance Kang. Nah, seperti yang aku perhatikan, Dance Kang memang terkenal agak kocak gitu ya kan. Kocak juga orangnya dan dia juga seringkali berekspresi seperti itu, guys. Ya, di beberapa video seperti itu kok ekspresinya ada. Oke, untuk Dance Kang sebenarnya gak ada niat yang lain, gak ada niat yang buruk. Meng-kaper dance dari Keplo yang wadada, dia gak punya niat buruk kok, guys. niatnya baik, nge-entertain orang, ngehibur orang, itulah tujuan utamanya. Tapi, ini cinggu balik lagi. Tidak semua orang yang nonton itu punya pemikiran yang sama. Ada dari mereka yang melihat, oh, ini lebay, oh, ini ngejek. Intinya reaksi orang itu beragam-ragam, guys. Meskipun tujuan dari Dance Kang di sini tidak mengejek ataupun tidak buruk, seperti itu, balik lagi. Orang yang melihatnya kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi, seperti yang aku lihat juga di kolom komentar Dance Kang, itu gak banyak kok orang-orang yang ngekritik. Banyak juga orang yang memuji bagaimana Dance Kang dan banyak juga yang berkomentar, oh, kayaknya nanti Keplo dan sekarang ini kerap kali nih didatengin langsung oleh artisnya. Debak banget kan? Dan, well, cinggu gimana pada pak kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk top yang kedua, kita akan ngebahas tentang Oli London. Jadi, Oli London baru-baru ini telah ngumumkan bahwa dia dan Jimin sudah over. Jadi, intinya dia itu udah berhenti kayaknya ngejar-ngejar Jimin. Dia sekarang udah fokus sama cowok yang lain, guys. Oke? Ini adalah pengumuman resmi dari Oli London. Coba kita dengarkan bagaimana pengumuman resmi dari seorang Oli London. Hey, guys. Ini Oli dan Jimin dan saya merasa sangat emosional sekarang. Coba beri saya sementara. Saya sangat emosional. Saya menangis. Makeup saya berbicara. Kita sudah berhenti menjual, guys. Saya dan Karpo Jimin kita berhenti menjual. Oh, sudah berserai. Kalian dari kalian akan mulai membuat Dolly Parton dari DIVORCE dan mungkin beberapa orang akan berhenti. Ini adalah moment yang emosional untuk saya tapi beberapa haters akan berhenti tapi kita berhenti menjual, guys. Ini tidak berhenti. ketika sudah berhenti. dia guys, dah mau born selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati I don't know who is that oke jadi kesimpulannya dari videonya Oli dia sudah mengatakan bahwa dia itu udah over bahkan udah ada dokumen perceraian dia sama papanya Jimin karena seperti yang aku tau sih dia itu nikah sama papanya Jimin itu ya yops gak nikah sama Jimin aslinya gila kali ya intinya gitu deh pokoknya dia sekarang udah divorce dia itu udah move on sama seorang tiktokers kalau gak salah tiktokersnya juga dari Korea namanya adalah Hoshin guys oke namanya adalah Hoshin jadi cinggu Hoshin ini adalah seorang tiktoker dari Rusia yang telah memposting konten ringan dan juga video dance dan pada hari selasa lalu landan juga memposting video yang menampilkan foto berbingkai Hoshin dengan kata-kata temui opar baru ku yang ditampilkan di layar Hoshin juga bereaksi terhadap video mengenakan fitur duet tiktok hanya menata dalam diam dengan senyum tentatif terpampang di wajahnya di akhir video dia juga menilakan komentar di video aslinya dengan hanya kata sata Oli video reaction dari Hoshin juga telah mengupulkan lebih dari 5,2 juta viewers komentar teratas berbunyikan saya sangat menyesal untuk anda sementara banyak orang lain juga mengungkapkan sentimen yang sama landan juga terus memposting beberapa video lain dari Hoshin termasuk duet tiktok tentang reaksi Hoshin dan satu lagi yang menarik perhatian pada foto-foto Hoshin di sepanjang dini mereka dan dalam wawancara sebelumnya dengan Nextchart influencer Korea Amerika Priscilla Kwon menyebut landan sebagai definisi fetishizing budaya Korea meskipun dia jelas bukan satu-satunya yang melakukan tersebut landan juga telah menghadapi banyak tuduhan perampasan budaya selama bertahun-tahun terutama dalam hal operasi dalam mengubah fitur mereka agar tampak lebih seperti orang Korea dia juga pertama kali menjadi terkenal setelah muncul di program TV operasi plastik termasuk Hook on the Look dan juga Poch dan hal itu dilakukan untuk mendokumentasikan prosesnya menurut Insider tidak jelas sebenarnya apa Tijimin bagi London karena dia juga telah menyebutkan keinginannya untuk melihat seperti Tijimin dan menikah dengannya oke cinggu dan berikut adalah beberapa video antara Oli London dan juga Hoshin coba kita lihat ya oke dia itu udah pegang fotonya Hoshin oh my god sampai di kiss ya alright sampai di kiss guys so sweet udah punya opar baru ya oke alright oke London fine fine thank you udah punya opar baru next Korean couples always match tapi seperti yang kita tahu tadi yang sudah kita bahas ini tuh TikToker dari Rusia guys yang Hoshin ini oke oh dia juga sudah pakai itu ya wah tambah ke semsem nih orang-orang ya well cinggu buat kalian yang mungkin sedih atas berita perceraian dari Oli London dengan papanya Jimin keep fighting ini adalah asri well cinggu buat kalian yang sedih dikandakan berita perceraian antara papanya Jimin dengan Oli London tolong tolong apapun keputusan dari papanya Jimin dan juga Oli kalian support aja ini adalah yang terbaik bagi Oli London dan kita harapkan Oli London bahagia bersama dengan pasangan terbarunya dan cinggu kita akan ngebahas tentang Jimin bukan papanya Jimin ya tapi Jimin asli oke disini ada kabar terbaru dari Jimin dan kabar terbaru dari Jimin ini kurang menyenangkan jadi baru-baru ini agensi Hype Label mengumumkan bahwa member dari BTS Jimin baru saja menjalani operasi pada hari Senin pagi tanggal 31 Januari 2022 dikutip dari Weverse Jimin melakukan operasi atas saran dokter usai didiagnosis mengidap radang usus buntu akut ada pun untuk kronologinya adalah pada tanggal 30 Januari 2022 Jimin tiba-tiba mengalami sakit perut dan hal itu juga langsung membuat Jimin langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan serta tes PCR diketahui Jimin BTS mengidap radang usus buntu akut dan positif COVID-19 ada pun untuk Hype Label menyatakan dia menjalani operasi mengikuti saran dokter pagi hari pada tanggal 31 Januari 2022 Staff medis juga mengatakan bahwa operasi Jimin berjalan dengan lancar dan untuk saat ini pelantun lagu Serendivity itu sedang melalui masa pemulihan dan pas ke operasi Jimin juga akan dirawat menggunakan prosedur pasien COVID-19 ada pun Hype Label meneruskan dia akan menerima beberapa hari perawatan pasien untuk COVID-19 bersama dengan perawatan pas ke operasi ada pun untuk gejala yang saat ini masih dirasakan Jimin adalah sakit di bagian tenggorokan Staff medis juga tengah berusaha meminimalisir gejala tersebut pada Jimin dan selama infeksi berlangsung Jimin tidak melakukan kontak dengan member BTS lain perusahaan juga menempatkan kesehatan artis sebagai prioritas utama dan mereka juga akan melakukan apapun demi kesembuhan dari Jimin dan sebagai informasi sebelum Jimin ada 3 member BTS juga sempat dinyatakan positif COVID-19 mereka adalah Suga, RM dan juga Jin dari BTS dan untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang hashtag Believe Label yang trending dan juga kita akan membahas tentang respon dari Kinetizen terhadap permasalahan yang terjadi baru-baru ini baru-baru ini para penggemar dari Enhypen dihebohkan dengan Bleep selaku agensi dari boy group besutan mereka sehingga membuat para enjin penggemar dari Enhypen menaikkan hashtag Believe Apologize di Twitter hal ini juga disebabkan karena salah satu member Enhypen yaitu Jake terlihat menggunakan mata kalung yang menuliskan Allah dalam bahasa Arab hal ini tentunya membuat para penggemar khususnya yang beragama Islam gram dikanakan Bleep selaku agensi menggunakan hal yang berhubungan dengan agama dan itu Bleep juga dianggap berlebihan dalam menyisipkan meme di salah satu video dari Enhypen melalui video tersebut lihat gambar yang menampilkan 4 buah tempat sampah yang salah satunya ditempelkan wajah Jake untuk logonya melalui berbagai media sosial dan khususnya Twitter enjin menyebarkan kabar tersebut serta menuntut Bleep selaku agensi dari Enhypen untuk merilis klarifikasi serta permintaan maaf atas tindakan mereka enjin juga berame-rame menaikkan hashtag Believe Apologize di Twitter yang mana telah lebih dari 15 ribu kali dan cukup di komunitas online Korea sendiri yaitu Deku ada seorang OP disini menuliskan postingan postingannya berjudulkan seperti ini ini benar-benar bodoh at Bleep Lab di panggung Itgayu pada tanggal 23 Januari Jake and Hypen itu memakai kalung dengan nama Allah dalam bahasa Arab diatasnya ini adalah hal yang bodoh atau kasar untuk dilakukan terhadap muslim kami butuh permintaan maaf lalu si OP kembali menuliskan saat ini ada hashtag yang trending dan itu juga berantaka lalu apa yang kalian pikirkan dan berikut adalah berbagai komentar dari key netizen terhadap hal yang satu ini sangat acak ini tidak seperti mereka merobek Al-Quran dalam pertunjukannya komentar di bawah ini pasti lucu ya tentu bukan sang idol yang salah memang benar ini adalah salah stylis dan saya juga percaya bahwa mereka sepenuhnya berhak untuk merasa sensitif atas topik ini budaya setiap negara itu berbeda jadi menyebut seseorang yang sensitif atas topik ini tidak benar netizen yang satu ini toleransi banget sih wow tetap saja bukankah mereka setidaknya harus menghormati budaya dari negara lain saya budis dan saya tidak memikirkan apapun ketika saya melihat orang-orang berkeliling dengan kalung buda reaksi berlebihan mereka solid oke ada yang menyebutkan bahwa ini itu adalah reaksi yang berlebihan jadi apa yang kasar tentang ini bukannya dia memukul mereka dengan kalung itu itu hanya kalung agama kan ada begitu banyak orang yang memakai salib sebagai pertanyaan buda tidak ada yang memakai kalung sebagai hal yang sakral di abad ke-21 penata gaya adalah orang yang bersalah RM juga mendapatkan masalah dikenakan stylist di masa lalu dan juga membuat kontroversi and the last komentar saya dapat memahami mereka menginginkan perminta maaf tetapi saya melihat versi terjemahan dalam komentar asli mereka dan banyak orang meminta mereka untuk mendidik para anggota mengapa anda ingin para anggota dididik tentang agama dan well gimana-apa kalian setelah melihat bagaimana komentar-komentar dari K-Netizen langsung saja sampaikan di kolom komentar oke cinggu berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini see you next time di video berikutnya thanks for watching aku mohon maaf kalau ada kesehatan sampai di dalam ucapan sikap, tindakan dan mungkin ada kesehatan informasi jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah see you next time annyeong gamsahamnida goodbye